Intro Halo FWUI, kenalin nama gue Tasha Salensia dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2019 Dan pada hari ini gue bakal share ke kalian semua tentang kehidupan gue di kampus Intro Oke, jadi sebenernya ada 3 alasan Yang pertama, itu gara-gara gue dari dulu emang paling suka mata pelajaran ilmu ekonomi itu pas gue SMA Yang kedua, gue itu emang suka banget baca berita gitu Dan kalau misalkan baca berita kan pasti ngeliatnya itu berita-berita soal ekonomi kan Jadi itu sih, gue pengen memahami lebih dalam lagi tentang apa yang gue baca setiap harinya Dan yang ketiga, karena alumni-alumni nya keren gitu Jadi gue akhirnya milih ilmu ekonomi Intro Pas tingkat 3, gue lebih fokus lah memilih beberapa hal gitu Contohnya kalau untuk urusan organisasi dan kepanitiaan, gue ikut jadi pengurus inti di economics gitu Itu di bawah kanopi FEBUI Tapi sebelum itu pastinya gue eksplor-eksplor banyak hal Dan pas mabak, kayaknya kepanitian gue bisa dibilang ada cukup beragam lah Jadi gue ikut jadi trainee di kajian kanopi Gue ikut kompak juga Gue ikut just go to campus Gue ikut UIM UN Club Dan banyak lah Tapi sekarang gue lebih fokus ke yang gue jalanin kemarin Dan pas kemarin juga ikut beberapa magang dan lomba-lomba gitu sih Pastinya tiap orang beda-beda ya Kalau gue pribadi, gue sebenernya cukup simple Gue tuh cari comfort food aja sih Jadi biasanya kalau abis UTS, abis UAS tuh pasti pengennya makan enak Terus pengennya jalan-jalan Tapi bersyukur banget gara-gara gue relatively easy lah buat get back up gitu Jadi biasanya abis makan, abis hiburan dikit udah cheerful lagi lah Pas awal masuk FEBUI bener-bener gak nyangka sih Jadi sebenernya gue gak pernah kebayang bakal maju mapres Dan bahkan sampai akhir-akhir harus ngumpul berkas dan segala macem tuh gue juga masih maju mundur banget Yang motivasi gue paling besar sih dari orang-orang terdekat gue Jadi dari anak-anak ilmu ekonomi sih banyak banget Yang akhirnya ngasih support, terus dukung gue buat ngebantulah dalam proses maju-maju mapres Dan akhirnya motivasi gue datang dari mereka Gue gak mau mengecewakan mereka Dan pengen lah kalau ilmu ekonomi tuh punya perwakilan yang paling siap gitu Jadi akhirnya gue mempersiapkan diri dengan sebaik ini Pastinya banyak banget ya orang-orang yang gue temuin dari dulu sampai sekarang Punya peranan besar atau kecil dalam membentuk diri gue sekarang Tapi mungkin yang punya peranan paling besar ya pastinya keluarga gue Jadi almarhum, nyokap gue, nyokap gue sekarang Terus adik gue juga Dan gak cuma mereka-mereka aja Tapi juga temen-temen gue sih Jadi dulu tuh dari SD tuh gue punya satu kelompok temen Yang gue tuh temenan dari SD sampai SMA gitu Mereka super-super supportive dan di kuliah juga kayak temen-temen gue sangat amat baik sih Jadi ya mereka-mereka lah yang bantu membentuk gue Oke yang pengen gue cari sejujurnya gak gitu paham juga ya dulu pas masuk kuliah Kayak gue gak punya satu target utama Gue juga belum tahu pengen jadi apa sampai plek-plek banget gitu Tapi sekarang setelah gue masuk FEB Kayaknya gue udah mulai lebih jelas lah Karena udah jalanin juga kan beberapa tahun udah cukup ekspor-ekspor juga Yang paling penting sih gue pengen menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat gitu Gue yang ngeliat kalo misalkan ekonomi ini career path-nya banyak banget Dan banyak juga yang sebenernya agar cukup risky lah ya Misalkan kayak kerja di perbankan bisa menyebabkan perekonomian itu menjadi tidak stabil Kayak gitu kan banyak cerita-cerita kayak di film Big Short gitu Jadi gue tuh pengennya tuh gue berkarir yang bisa membantu perekonomian untuk tumbuh dengan lebih baik lagi sih Sekarang interest gue mungkin di bagian investment Buku kesukaan gue kalo misalkan non-fiction itu udah pasti becoming sih Michelle Obama Gue tuh suka banget karena gue ngeliat Michelle Obama itu bisa menyampaikan sisi manusia gitu Dari seorang pemimpin yang kalo misalkan dilihat dari luar kan hidupnya kuasi banget ya Sebagai kayak the lady gitu, first lady of the US gitu Tapi sebenernya dalam buku itu dia cerita kalo misalkan dia itu dari kecil juga seperti orang-orang pada umumnya Orang-orang biasa datang dari keluarga yang sederhana Dan dia juga pas lagi menyusun karirnya, meniti karirnya Dia juga struggling gitu Untuk balance between family, between personal life and also career Menurut gue tuh inspirational banget sih Karena nunjukin kalo orang sehebat apapun itu pasti ada sisi manusianya Itu non-fiction, kalo fiction gue paling suka Harry Potter sih Yang pertama mentalitas pastinya harus gak boleh takut buat kalah sih Karena kalo misalkan takut buat kalah most likely gak bakal ikut-ikut lomba gitu Jadi harus gak boleh takut buat kalah Tapi kalo misalkan untuk tips menang gue ada dua sih yang paling utama Yang pertama itu kalian harus banget namanya hearing Kalo di FA kayak kulturnya tuh hearing banget ya Jadi apa-apa kepanitiaan pasti nanya-nanya dulu sama senior gitu Menurut gue lomba juga harusnya sama gitu Jadi coba nanya-nanya ke orang yang pernah ikut lomba yang sama Tapi sekarang kan banyak lomba-lomba baru Jadi yang bisa kalian lakuin mungkin ya tips kedua gue ini Yaitu kalian minta pendapat gitu Jadi kalo misalkan kalian udah bikin proposalnya Kalian udah ada ide Itu kalian hearingin ide kalian Itu sih yang gue lakuin di latest lomba gue gitu Jadi sebenernya ini agak lucu juga Gara-gara gue tuh dulu suka banget bahasa Inggris pas masih SD Jadi gue tuh suka banget nonton yang namanya Nickelodeon, Disney Channel gitu Dulu nyokap gue langgarin kayak Indonesian gitu lah Terus nyantannya gitu kan Tapi dulu tuh gue gak jago bahasa Inggris Jadi walaupun gue suka banget bahasa Inggris Gue gak jago Dan pas SD tuh gue inget temen-temen gue pada kepilih buat lomba spelling bee Tapi gue gak kepilih Dan gue bahkan kayak coba buat ngajuin diri secara independen Tapi kata guru gue masih kurang mampu gitu Jadi yang ngubah gue menurut gue tuh guru SMP gue sih Jadi gue show great interest gitu Pas kelas bahasa Inggris udah ada di SMP Dan dia tuh supportif banget Dia akhirnya daftarin gue ke lomba storytelling Dan ke lomba speech Dan dari situlah gue develop kayak English skill gue Itu karena support guru sih Oke, kalo rutinitas sebenernya beragam ya Dulu pas masih kuliah Dan sekarang Kalo sekarang karena lagi libur Gue kebetulan lagi magang Jadi rutinitas gue setiap harinya Gue bangun pagi Biasanya bangun sekitar jam setengah tujuh Terus gue siap-siap sarapan segala macam Dan akhirnya gue berangkat ke kantor Nyampe kantor sekitar jam 8.30an Terus kantor tuh Sampai jam setengah 6 Jam 6 Abis itu biasanya gue spend time sama temen-temen sih Karena sekarang gue kebetulan lagi ngekostik ke kantor Jadi lebih deket lah sama temen-temen Ketimbang rumah asli gue Jadi rumah asli gue tuh agak jauh guys Jadi orang-orang tuh pada suka males gitu Kalo misalkan dateng kesana Sekarang karena gue udah di pusat kota Lebih deket lah gitu Lebih strategis Jadi bisa main sama anak-anak Oke kalo misalkan buat insecure Sebenernya pasti berat ya Kalo misalkan di lingkungan UI Apalagi di lingkungan FE Menurut gue anak FE tuh Lebih ada dorongan lagi Buat achieve more lah Gue gak ngerti kenapa Cuman emang begitu katanya tradisinya Menurut gue ada dua hal sih Yang bisa kita lakuin Yang pertama tuh put mindset Kayak have the mindset Kalo misalkan semua orang tuh Pasti punya waktunya masing-masing gitu Punya timelinenya masing-masing Dan ini tuh bisa kalian lihat juga dari kakak kelas-kakak kelas Dari senior-senior Kalo kalian lihat alumni yang udah sukses Mereka tuh punya timelinenya beda-beda Ada banget ya Bahkan kayak baru magang Di tingkat tiga akhir gitu Terus sekarang kayak udah kemana-mana gitu Jadi menurut gue Coba deh liat-liat alumni Terus kalian bisa liat sendirilah Kayak bukti nyata Kalo orang-orang itu yang sukses tuh Emang timelinenya beda-beda gitu Jadi gak usah insecure Yang kedua Usaha pastinya gitu Jadi berusaha buat Ningkatin kondisi kalian gitu State kalian Insecure Pokoknya do things yang bikin kalian lebih deket Ke angle kalian lah Bisa dengan cara Kalo misalkan pengen Coba magang nih misalkan Menurut gue magang sih Yang kayak biggest insecurity Yang terutama pas gue dulu Masih awal-awal gitu Mungkin cara buat Lebih dekatnya adalah Kalian ikut global yang relevan Misalkan ikut business case Atau apa gitu Cari pengalaman organisasi Sehingga pas nanti interview Kalian kan bisa Jelasin soal pengalaman kalian kan Dan bisa lebih deket lah Dengan secure yang magang Menurut gue Jadi sebenernya Kayak disclaimer Gue juga bukan yang balance Balance banget deh orangnya Jadi dua hal yang gue Biasa lakuin Yang pertama itu adalah Lebih preventif Jadi ketika lo mau pilih kegiatan Itu be selective Karena ujung-ujungnya Walaupun cuma nambah Satu panitia lagi Atau nambah satu kegiatan lagi Itu bakal Makan waktu lo Itu sih yang lo harus Consider Ketika lo buat commitment Dia bakal makan waktu lo Jadi be selective Tentang bagaimana Komitmen apa yang bakal lo ambil Yang kedua Menurut gue Gue suka banget pake google calendar Sama kayak to do list gitu sih Jadi itu sih cara gue Buat ngontrol waktu Enggak juga sih Menurut gue Gue suka baca buku Cuman Enggak sih Menurut gue Enggak dong Apalagi MAPRES sekarang itu Butuh kegiatan organisasi juga By the way Buat daftar Jadi emang harus seimbang Ada bener ya sih Sejujurnya Karena pasti trade off lah Gak bisa belajar gitu Jadi Iya Bener Well fact banget sih menurut gue Ini bener-bener ya Gue ngerasa semakin Kemarin Apalagi pas lagi sibuk-sibuk Pasti temen gue nge-carry banget Ngasih catetan Ngingetin gue tugas Jadi Wah Bener-bener meat gue Karena makanan favorit gue tuh Mie Salah satu cabangnya kan Indomie Jadi itu sih Bicin banget gue enaknya Meat sih pastinya Gara-gara jalur Olim Itu kan ada jalur Olim Sebenernya kalau di FEB Tapi itu sebagian kecil aja Fun fact gue juga anak Olim Sebenernya Tapi gue cuma nyampe tingkat provinsi Jadi gak kehitung sih Gak lulus Cuman emang banyak anak-anak yang pernah Olim-oliman Kayak tingkat provinsi Tingkat kabupaten gitu Tapi mostly gak pernah sih Jadi Lumayan sih Fact juga sih sebenernya Cuman gue belum yang kayak merasakan Bagaimana-bagaimana banget sebenernya Cuman gue denger dari temen-temen gue Itu membantu sih Enggak sih menurut gue Karena malahan Lo tuh butuh temen-temen lo Buat ngasih support Pas gue lagi persiapan mapres Tuh gue sering banget Contact temen gue sih Sering banget juga Kayak ngumpul bareng mereka Buat persiapan Karena Kalau sendirian Itu bener-bener Dimotivating menurut gue Karena banyak yang harus disiapkan Jadi menurut gue juga sih Lumayan fact sih sebenernya Menurut gue tuh back to each person ya Kalau gue pribadi Gue ngeliat Kalau udah jadi mapres Pasti ada tanggung jawab-langgung jawab tertentu Yang perlu untuk dijalani lah Ada moral obligation Mid sih sejujurnya Karena gue sering ngeliat Kayak temen-temen tuh Pada main game Bahkan pas gue film mapres UI Ada temen gue yang main genshin Lagi seleksi Lagi nunggu Terus sering main genshin Dan menurut gue tuh mid Tapi gue pribadi Gue gak gitu main game Karena gak jago aja sih Hai semuanya Jadi pesan gue adalah Kalian enjoy your life at FEUI Menurut gue kehidupan di FEUI Sangat amat dinamis Menyenangkan Dan gue ngerasa Tiga tahun gue kebelakang ini Bener-bener life changing lah gitu Dari diri gue yang masuk ke FE Untuk pertama kalinya Dan sekarang gue bisa ngeliat Perubahan yang besar gitu Dan tentunya Semoga positif Gue liatnya besar sih Tapi positif atau gue gak tau ya Cuman semoga positif Cuman jadi pesan gue buat kalian Have fun Apalagi kalian bakal offline kan Have fun and good luck Satu, dua, tiga See you in the next PUTM Da-da-da Tunggu, tunggu Sahawat dari mana aja Duh kenapa sih Kucing-cucing mau sama gue Satu, dua, tiga Halo FEBUI Kenalin gue Tasha Salensia Dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2019 Satu, dua, tiga Gak prasih siang Keluar, keluar, keluar Oh ntar Oh ntar kita berarti pas Ada Tasha aja gitu Kita Selikopter Berarti kita satu, dua, tiga Atau Tasha ngomong kita ada Iya kita ikut dadah juga Dadah 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 Dadah